Halo teman-teman, salam jumpa lagi di channel Leman Bussel Program Panduan Pratek Langsung Persiakatan Bahasa Inggris atau Tidak Jadi berulang-ulang saya harus menjempekan ini ya Metode latihan ini bukan melulu Hanya menghafal kosa kata, pilihan kata, idiometik, sepenggal kalimat, atau perasa Tetapi fokus bagaimana cepat bisa berdialog dengan kalimat bahasa Inggris standar Dan spontan merespon, bertanya, dan menjawab dengan teman bicara Ini program utama saya Supaya sampai target ya, on target Jadi kalau hapalan ini kan No smoking, dihapalin dan seterusnya banyak ya Itu bukan metode saya itu Jadi kalau itu saya sama berarti ya bukan Leman Bussel berarti Jadi harus saya banyak ngomong memang ini Perlu supaya gak bedakan antara hoak dan bukan hoak Supaya mantab gitu ya Jadi teman-teman latihannya bukan mantab lagi Supaya mantab Ya ada yang keren kan udah saya pisahkan ya Ada pembacaannya yang gak dipotong sama sekali Itu yang diulang-ulang Yang keduanya biasanya saya jelaskan Itulah yang ngomongnya banyak Supaya teman-teman lebih yakin Kalau bahasa Inggris ini bisa cikal bakal untuk bisa lancar Oke nah ini juga sama nih Tuh ya bagi teman-teman yang Mau pesan modul silahkan direpon ke sini atau Latihan ngobrol pakai kalimat bahasa Inggris standar Keren banget Selalu didukung oleh ini Ini yang pedoman Pedoman, pegangan, arahan, petunjuk, bimbingan Ini sampai akhir hayat ya ini teman-teman Saya berani pasang badan seperti itu Kan dulu Gak ada warna-warna begini Jadi gak bisa Jadi kalau ada podcast yang sama begini Berarti dia plagiator Atau penjiplak dari saya Saya harus mengatakan Itu cara belajar bahasa Inggris dengan warna begini Cuma saya nih Pertama nih sejagat ini Saya harus bilang begitu Gak ada lagi yang sama seperti ini Itu yang saya terangkan Ini pasten, ini warnanya, ini Gak ada Kan semuanya saya jelaskan tuh Di pembekalan tuh Satu I atau satu C atau satu A Yang berdana dulu Di situ saya jelaskan Beda banget sama yang lain Itu cuma segini Kalau grammar di sekolah lain lagi Itu kan Kenisayaan juga kan Supaya dapat ijasa lulus Jadi target akhir Relatihan untuk didakni Familiar dengan pengucapan bahasa Inggris yang baru Ini kan Pengucapan semua nih This That This Duz Beda nih pengucapan Saya bagi-bagi teman-teman Saya gak merasa ini Merasa terbaik Saya gak merasa Paling pintar Enggak Biasa teman-teman Bahasa Inggris itu Biasa aja Kayak belajar bahasa daerah juga Kok sama Hanya kebetulan Saya belajar lebih dulu Gitu Enggak Saya gak merasa Uh pintar Uh langsung Enggak ada itu Itu bohong itu Wah Ya Learning distributive pronoun Ini Belajar Petunjuk nih Kata petunjuk Nah ini yang This Satu That Di satu dekat That jauh These are Kalau ini This is That is These are Duz are Jamak nih Ini jamak jauh Jamak dekat Jamak jauh Jamak dikit Jamak Sorry tunggal Tunggal saat Tunggal dekat Tunggal jauh Jamak dekat Maksudnya Lebih dari satu Jamak tuh Kalau istilah grammar kan begitu Jadi bahasanya Diz That Diz Duz Bahasanya gitu Oke ya Saya mulai nih Jadi ini sekarang Learning Bukan lagi Bukan lagi topik Tapi learning Learning tuh Artinya Belajar yang belum pernah Teman-teman diterangkan Itu learning Kalau study tuh Namanya memang Pendalam Itu bedanya Oke These ones are Selakas Komoknya begitu Diulang-ulang Ini harusnya Selaka nih Merah tuh These ones are Selakas Are they bitter or Tasted These Selakas Little bitter Sampai sini Saya terjemahkan Atau Saya baca dulu Oke Saya baca dulu These ones are Selakas Are they bitter Or tasted Or tasted These selakas Are little bitter That one Is a bowl Of vegetable soup Is it salt Or chili That vegetable soup Is very hot These ones Are roast meat Are they delicious Or undelicious They are tasted This one Is a bowl Of corn Is it raw Or ripe This corn Is overripe I think These ones Are two glasses Are they oval Or long These glasses Are long That one Is a table Is it square Or round That table Is round I think These ones Are several Fence Are they cheap Or inexpensive They are cheap Enough This one Is a cupboard Is it light Or heavy This cupboard Is heavy Enough These ones Are bowls Sorry These ones Are bowl Of meat balls Are they warm Or cold These meat balls Are warm That one Is a roll Of the wire Is it thick Is it thick Or thin One That wire Is thick Enough These ones Are blankets Are they smooth Or rocks These blankets Are coarse This one This one Is a pen Of porridge Is it weak Or thick Porridge This porridge Is thick These ones Are two bottles Of perfume Bahasanya gitu ya These ones Are two bottles Of perfume Are they bad Or good Small Sorry Are they bad Or good Smell This one Sorry Ini ada S Kalau kurang Saya tambah Kalau saya lupa Ya mohon Bawa aja Sorry Kan kadang-kadang Buru-buru Kan gitu Oke Sorry Ini udah besar These ones Are good Smell That one Is a cucumber Bacanya gitu Cucumber Is that one Ruten Or overripe That one Is overripe One These ones Are four Wink Codes Are they Double Or single Size These ones Are single L size This one Is a step Letter Is it short Or high One This step Letter Is high That one Is a House yard Is it Narrow Or wide That house yard Is rather wide Those ones Are two Mattress Are they soft Or rugged These mattress Are very soft These ones Are three Shoes Are they Shined Or dull Sorry Are they Signed Or dull The shoes Are Signed Enough Itu teman-teman Ya saya terjemahkan tuh Cuma 7 menit Diulang lagi tuh Ini Ya saya bahas nih Saya terangkan nih Kenapa ini merah semua Nah teman-teman yang udah sering menyimak Inilah Bahasa Inggris Latihanlah ini sesering mungkin Supaya teman-teman terbiasa dengan mengucapkan To be Itu Jadi jangan lagi nyelak lagi Ngapain gini gak perlu Ini dibaca aja Dijawab Tanya sendiri Jawab sendiri Kan udah saya jelaskan Kalau merah begini berarti present and non-verbal Kenapa disebut non-verbal Teman-teman tau ya Itu adalah Predicate-nya bukan kata kerja Jadi Disini Kecenderungan semuanya Kata benda semua Sengaja tuh Kata benda semua Sekali-sekali ada perbal Ya inilah bahasa Inggris Internasional Tujuan ini Supaya terbiasa dengan To be Itu tujuan utamanya Supaya teman-teman gak kaku gitu These ones are tuh Harus Jangan sampai gak dibaca ini This one salaka Gak bisa Itu bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia kan Ini salak tuh Gak ada pake is kan Ini salak Gak kan begini Ini is salak Kan gak begitu Bahasa Indonesia Tapi bahasa Inggris terjadi These ones are salakas Ngomongin gitu Salakas Bisa ngomong salak Juga boleh Are they bitter or tasted Ini bukan orang Ini salak Apakah salak-salak itu Pahit Atau enak kan gitu Tasted tuh enak Rasanya Gitu Jangan dicari Kata enak Apa ya bahasa Inggrisnya enak Ya banyak Nais aja bisa enak Ya kata enak kan Bisa ragam-ragam Bisa enak pake kuil Enak nih pake sepatunya tuh Sama Bahasa Inggris begitu Enak ya sepedanya tuh Sepedanya enak Kan bisa juga Enak nih kuil bolu Sama Gak bisa temen-temen Apa ya istilahnya Sama-sama dengan Bahasa Indonesia Gitu Are they bitter or tasted Itu salak-salaknya Pahit apa enak gitu Ya kalau diganti sweet Ya boleh aja Manis kan gitu These salakas Are little bitter Salak-salak ini Cukup pahit Ya boleh dong Ngomong little bitter Kalau misalnya Agak manis apa Rather sweet Atau manis Very sweet Bisa diganti Maaf temen-temen Jadi konteksnya Bisa diganti Jangan lihat ini Ini Membiasakan non-verbal Pakai to be Itu tujuannya Membiasakan juga Kalimat non-verbal Oke ya That one is Power of vegetable soup Is it salt or chili Itu Semangkok Sayur soup tuh Itu Asin apa Pedas Ya gitu kan Boleh dong Ngomong gitu Soupnya asin Atau pedas That vegetable soup Is very hot Disini hot Bukan panas Sangat pedas Kalau hot Ada cuacanya disini Hot weather Misalnya gitu Ini very hot Ini pedas Oh gitu That one Is a bowl Of vegetable soup Bacanya tuh Tulisannya Vegetable Masa dibaca Vegetable Ya enggak tuh Maka saya bagi-bagi Ini tulisannya Bowel That one Is a bowl Is a bowl Bisa juga Is a bowl Of vegetable soup Bacanya Bukannya sap Ya enggak Semua U dibaca U U dibaca A Enggak semua Product Misalnya produk Dibaca A Enggak ada Enggak ada teman-teman Yang orang inggris Bisa Produk Enggak ada Production Itu yang ada Soup ya Soup Gitu kan Is it salt or chili That vegetable soup Is very hot Gitu Does one Are Rus Daging-daging panggang Ini Dek bukan orang ya Apakah daging panggang Itu enak Atau enggak enak Pakai Undelisius Oh enak tuh Daging panggang Itu enak Gitu Pindah lagi Topiknya This one Is a bowl Of Corn Ini semangkok Jagung Is it raw Or ripe Jagungnya mentah Matang tuh Mentah disini Raw Or ripe This corn Is over ripe I think Jagung ini udah Kematangan Gitu Over ripe This one Are Two glasses Are they oval Or long These glasses Are long Form Nah ini sampe sini Sebetulnya Sorry Ini Gelas-gelas ini Ada dua Gelasnya ada dua Gelas-gelas ini Apakah oval Atau panjang Long Oh These glasses Are long Form Bentuknya panjang Kan ada gelas yang panjang Ada yang oval Kan gitu Bacanya oval Atau disini long That one is a table Itu tuh meja Itu sebuah meja Is it square Or round Atau mejanya bundar Atau kotak That table is round I think Mejanya bundar Kan ngomong begini Hanya penting Round itu bundar Bisa juga round Jadi jangan disama-sama Round itu bukan Terjemahnya muter Bisa aja kan Konteks yang beda It's round The world Keliling dunia Ini kan round Bisa bundar Jadi jangan Jangan Mengada-ada Gitu Ini kan sesuai dengan Konteks Is it square Or round Apakah meja Bundar Atau kotak Gitu That table is round I think This one are several fence Itu kipas-kipas Ada berapa kipas Are they cheap Or inexpensive They are cheap Enough Itu kipas-kipas Anginnya murah Atau mahal Ini dihitungnya Satuan Ada disini Ada kan Kalau disini kan Beberapa Kipas Maka yang ditanyakan Satu Itu Karena dia Disini kan ada dua Oke This one Is A cup Of Of cupboard This one Ini lemari Is it light Or heavy Lemarinya berat Atau ringan The cupboard Is heavy Enough Lemarinya cukup berat Heavy Enough That one Are bowl Of meatball Ini Ini semangkok Bakso Are they warm Or cold Bakso nya Hangat Atau dingin This meatball Are warm Anget nih Bakso nya That one Is roll Of the wire Ini satu roll Kabel Is it thick Or thin One Kabelnya tipis Atau tebal That wire Is thick enough Kabelnya itu cukup Cukup Apa Tebal Kan Ini This one Are blanket Ini nih Cimut selimut Are it smooth Or rock Cimutnya halus Apa Kasar Blankage Are coarse Ini kasar Sama Ya kasar Banget Lagi Kasar Banget Ya Medua Lagi Kualitas This one Is pen Of porridge Ini Semangkok Sepanji Bubur Porridge Bubur Is it Wig Or thick Buburnya Lembek Apa Keras Keras Disini Terbanyak Keras Dispor Is thick Cukup Keras Buburnya These ones Are two Bottles Of Parfume 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 Yang mau dibaca Parfume Boleh-boleh aja Parfume Ini dua botol Parfume Parfumnya Enak Apa Enggak Itu Baunya Enak Apa Enggak These ones Are good Smell Baunya Enak Wangi That one Is a Timber Ini Sebuah Ketimun Is that One Ruten Or Off Rite Itu Ketimun Ini masih mentah Matang Ini That one Is over Rite Ini adalah Ketimun Ini adalah Ketimun Perlalu Matang Ini ada 4 Raincoat Ini ada Empat Ada Empat Jaket Hujan Ada Double Or Single Size Itu Ukurannya Double Atau Single Ukuran Double Kan Ada Double L This One Are Single L Size Cake Cake Itu Ukurannya L Ukurannya L Single L This One Is Step Later Step Later Tangga Bukan Tangga Jalan Bukan Tangga Yang Gak Dari Kayu Dari Bambu Ini Adalah Sebuah Tangga Is Short Or High Jadi Disini Sekalian Laten Juga Kata Sifat Tangganya Pendek Atau Tinggi Semua Kata Sifat Semua Ada Yang Belum Semerah In Gitu That's One Are For Rain Cote That's One Is Single Size Begitu This One Is Step Later Ini Sebuah Tangga Pendek Tinggi Step Later Is High Tinggi Sebelah Lagi Bangun That One Is House House Yard Is Narrow Or White Gitu Narrow Or White Ya Gak 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 That One Is House Yard Is Narrow Or White That House Yard Is Gak 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 Sebuah Halaman Sempit Apa Lebar That Halaman Cukup Luar This one Are Two Matters Ini ada Dua Kasur Soft Or Wrap Yang Lembut Atau Halus Atau Kasar This Matters Are Very Soft Kasur Ini sangat Lembut Oke Itu Teman Teman This Are These Shows Are They Dull Ini Sepatu Ada Tiga Sepatunya Mengkilat Kotor The Shows Are Cukup Mengkilat Bersih Bersih Oke Teman Teman Saya kira Disitu Silahkan Teman Teman Yang Ingin Butuh Modul Apa Bisa Spas Bisa Misval Atau WA Kesini Ini Gitu Ya Bagi teman Yang Pemula Jadi Saran Saya Teman Ulang Lagi Seminggu Ulang Lagi Tiga Empat Kali Ini Kalau Misalnya Niat Ini Membiasakan Tubi Ini Kan Sebanyak Banyak Yang Di Konten Ini Saya Sengaja Saya Urut Semua Tubi Tujuannya Supaya Lemes Lidah Supaya Terbiasa Jangan Lagi Meminta Yang Lebih Misalnya Gak Sama Gak Bisa Sama Orang Bule Kalau Kita Melayar Disini Gak Bisa Gak Lahir Disana Gitu Ini Aja Sudah Lumayan Saya Berani Bilang Lumayan These Ones Are Selak Kan Lumayan Orang Dia Jangan Yang Protes These Ones Selak Ada Bitre This This Little Bitre That One Is Tbil Is Begitu Orang Nada Madura Boleh Aja Where Have You Been Mr. Biden Thank You I Been There Misalnya How Are You Misalnya Gak Masalah Siapa Yang Mung Larang Ngomong Begitu Gak Ada Bohong Ya Itu Cuma Akal-akalan Bikin Jatuh Mental Makanya Biasa Aja Transition Gak Usah Minta Yang Nanti Teman-teman Kalau Sering Berlatih Bisa Bisa Lancar Kayak Naswa Sihab Sering Berlatih Gak Ada Matode Terbaik Gak Ada Latihan Terus Dengerin Lagi Dibaca Dengan Suara Keluar Belahan Itu Ini Tujuannya Apa Ini Menghapal Tapi Kalimat Ini Udah Jadi Bukan Sama Dengan No Smoking No Parking Gak Sama Beda Kok Langsung Ngomong Gak Perlu Belajar Tanda Petik Gak Perlu Belajar Dari Awal Dengerin Ini Oh Ini Non Verbal Selesai Dengerin Ini Misalnya Yang Ngomongnya Banyak Pake Positif Pake Verbal Misalnya Itu Dengerin Sama Bisa Jadi Sahabat Kalau Ini Kan Verbal Oke Makasih Teman-teman Yang udah Subscribe Yang belum Seikhlasnya Terima kasih Sekali lagi Ya Kalau Misalnya Masih Belum Lengkap Nanti saya Berusaha Jadi teman-teman Itu dulu Bisa aja Teman-teman Terangkan Ini Ini Misalnya Kebutuhannya Apa Saya bisa Terangkan Karena Kalau Saya nerangkan Secara Pembelajaran Menyual Waktunya Gak cukup Ini aja Dulu Makanya Saya sebut Pragmatis Efektif On target Thank you Bye Assalamualaikum Pembelajaran 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 Pembelajaran